Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama ibu Kali ini kita membahas materi biologi kelas 10 Lanjutan dari lumut yaitu tumbuhan paku Atau dalam bahasa latin disebutnya peteridopita Nah ini ya, peteridopita atau tumbuhan paku dalam bahasa Indonesia Bersama ibu Rika Rahmayanti MPD, guru biologi SMA Negeri Tiga Cimahi Kompetensi dasarnya seperti biasa ibu tayangkan Tapi kali ini kalian baca sendiri saja ya Karena ini sudah ibu tayangkan pada video sebelumnya Kita lanjutkan, kita lihat disini ada ciri-ciri peteridopita Peteridopita sering disebut juga kormovita berspora Kormus itu sudah bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daun Karena reproduksinya menggunakan spora Sehingga disebut kormovita berspora Kemudian ada juga yang mengatakan Atau sering disebut juga sebagai tracheopita Yaitu memiliki pembuluh angkut silem dan phloem Yang berfungsi kan silem itu mengangkut air dan zat hara Sedangkan phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis Kemudian telah memiliki akar, batang, dan daun sejati Sehingga tadi disebutnya kormus itu tadi ya Kormovita Kemudian memiliki klorofil Sehingga dia dapat berfotosintesis Berarti dia bersifat autotroph Atau dapat membuat makanan sendiri Umumnya hidup di daratan Pada tempat-tempat yang basah atau lembang Pada waktu muda daunnya menggulung Nanti ibu perlihatkan ya Gambarnya bagaimana tumbuhan paku yang menggulung pada saat Kemudian ada dua generasi Yaitu sporovit dan gametovit Sporovit lebih dominan daripada gametovit Artinya lebih dominan itu Masa hidupnya lebih panjang gitu Lebih lama gitu ya Kemudian terjadi metagenesis Metagenesis itu pergiliran keturunan Dari fase gametovit ke sporovit Dan demikian terus berulang-ulang Nah struktur tubuhnya Pada akar disebutnya Sudah mempunyai perakaran serabut gitu ya Jadi sudah ada akar sejati Karena sudah ada epidermis, kortex, dan silinder pusat Yang di dalamnya terdapat silem dan loem Nah ini gambarnya seperti ini ya Akar serabut yang ada jaringan epidermis bagian luar Kemudian di bagian dalam ada kortex Dan kesebelah dalamnya lagi ada silinder pusat Yang di dalamnya berisi silem dan loem Kemudian pada batang Pada umumnya berada di dalam tanah Dan disebut rimpang atau rizom Nah pada batang pun terdapat silem dan loem Kemudian pada daun Terdiferensiasi atau berubah bentuk Menjadi daun tropofil Yaitu daun yang khusus berfungsi Untuk melakukan proses fotosintesis Dan tidak mengandung spora Juga ada yang disebut dengan daun sporofil Yaitu daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora Nah ini sekarang kita lihat paku sejati dan bagian-bagiannya Nah ini kita lihat mulai dari nomor satu Ini daun ya Daun yang sudah dewasa Yang sudah berkebang Sedangkan nah ini daun yang muda Yang nomor dua itu masih menggulung ujungnya Menggulung nih Menggulung Nah lama-lama setelah tumbuh Dia akan membesar Sehingga terbuka seperti ini Nah pada yang sudah dewasa Di belakangnya itu ada kotak spora nih Sporangium ya Yang di dalamnya berisi spora Kemudian ini nomor empat batang ya Batangnya ini ada di dalam tanah Dan ini akarnya berupa akar serabu ya Kalau kita lihat lebih dekat lagi Ciri khas daun paku ini Yang muda itu menggulung di ujungnya ya Nah nanti setelah dewasa dia akan berkembang Seperti ini nantinya akan terbuka gulungan daunnya Nah ada dua jenis daun tumbuhan paku Berdasarkan ada tidaknya spora Nah ada yang disebut dengan daun vertil Atau subur ya Atau disebut juga sporofil Penghasil spora Ya penghasil spora Sedangkan satunya disebut daun steril Atau tropofil Tanpa spora Jadi tidak ada bintik-bintik hitam di belakang Nah ini bentuknya seperti ini Jadi kalau kita lihat ya Ini tumbuhan paku Nah ada yang di belakang itu Bintik-bintik gitu ya Nah ini adalah sporofil Yang di dalamnya berisi sporangium Yang di dalam kotak spora ini Berisi spora Sedangkan ada yang steril Nah yang bersih ya Steril itu bersih Jadi maksudnya bersih dari apa Tidak ada sporangiumnya Tidak ada bintik-bintik hitamnya gitu ya Jadi ini disebut tropofil itu Yang tadi berfungsi Tropofil itu untuk fotosintesi Sedangkan kalau yang sporofil Yang fertil Yang subur Yaitu yang dapat berfungsi dalam Perkembang biakan atau reproduksi Anak-anak disini ibu mengambil Daun dari paku sarang burung Disini ibu ingin menjelaskan Titik tekannya yaitu Daun yang memiliki spora Dengan yang tidak memiliki spora Nah disini kalau dilihat Daun bagian belakangnya ya Ada sporangiumnya Atau kotak spora Yang berisi spora di dalamnya Nah ini yang disebut dengan Daun sporofil Dia bersifat vertil Vertil itu artinya subur Berarti berfungsi sebagai Alat reproduksi Sedangkan yang satunya lagi Ini daunnya di belakangnya itu Tidak ada sporangiumnya Jadi tidak ada kotak sporanya Berarti tidak ada sporanya Nah ini disebutnya Daun yang steril Jadi fungsinya sebagai Fotosintesis Disebut juga Daun tropofil Nah ada dua jenis daun Pada tumbuhan paku Berdasarkan ukuran Ada yang berdaun kecil Disebutnya mikrofil Dan ada yang berdaun besar Atau makrofil Nah reproduksinya bagaimana Sekarangnya kita lihat Bisa secara aseksual Yaitu dengan cara Menghasilkan spora Dan yang seksual Yaitu fertilisasi Pembuahan antara Gamet jantan Dengan gamet betina Kemudian Terjadi peristiwa Metagenesis Pergiliran keturunan Antara Gametovit Dengan sporofit Dan seterusnya Berulang-ulang Begitu ya Disini ada sporofit Tumbuhan paku Lebih dominan Jadi pada tumbuhan paku Tumbuhan pakunya Lebih dominan Dibandingkan dengan Yang gametovit Yaitu pada Rotalium Kita lihat bagaimana Gambarnya Dari reproduksi paku Nah disini kita lihat Ada tumbuhan paku Nah ini tadi yang daun yang muda Menggulung Ini ciri khas dari paku itu ya Daun yang mudanya menggulung Nah nanti setelah dewasa Daunnya akan terbuka Seperti ini Ada yang tadi Bersifat Sporofil Yang menghasilkan Bintik-bintik hitam Di belakangnya Dan ada yang Propofil Yang tidak menghasilkan Sporangium Nah yang ada Bintik-bintik hitamnya Kan ada Kotak sporanya ya Sporangium Nanti dia akan Melakukan pembelahan Secara meiosis Sehingga tadinya Diploid Menjadi Haploid Jadi berkurang Dari diploid Menjadi Haploid Atau dari 2N Menjadi N Begitu ya Nah ini nanti Kalau sporangiumnya Sudah mata Akan pecah Dan Spora yang ada Di dalam kotak Spora ini Akan keluar Dibawa oleh angin Kemudian nanti Pada tempat Yang lembab Akan berkecambah Nah Spora ini Yang berkecambah Pada Paku Disebutnya Protalium Atau ada yang menyebutnya Protalus Nah ini Sebagai Gametofit muda Atau Yang menghasilkan Gamet Jadi yang menghasilkan Gamet itu adalah Protalium Yang menghasilkan Gamet jantan Anteridium Dan yang menghasilkan Arkegonium Gamet Betina Nanti Anteridium Ini ya Gamet jantan Menghasilkan Sperma Sedangkan Arkegonium Menghasilkan Ofum Atau sel telur Nanti ini Ofum Akan dibuahi Oleh Sperma Sehingga menjadi Zigot Nah ini Fertilisasi Prosesnya Tadi disebutnya Kemudian nanti Akan bertambah Besar Mengalami Pembelahan Mitosis Pada Sel tubuh Kalau tadi Meosis itu Pada sel Kelamin Jadi pada Gamet Kalau meosis Kalau mitosis Itu pada sel Tubuhnya Pada struktur Tubuhnya Jadi kalau Mitosis itu 2N Tetap menjadi 2N Jadi diploid Tetap menjadi Diploid Nanti berkembang Terus bertambah Besar Menjadi Tumbuhan Paku Yang nanti Akan dihasilkan Akar Batang Dan daunnya Nanti Dalam daun Tadi Akan dihasilkan Sporofit Baru Yaitu Yang dihasilkan Sporangium Di daunnya Itu Di belakang Itu yang Bintik-bintik Itu Dan seterusnya Nanti Mengalami Meosis Lagi Sporangium Matang Pecah Lagi Sporanya Terbawa Angin Keluar Jadi bergilir Lagi Kembali Lagi Dari Fase Sporofit Yang ini Sporofit Ke Fase Gametofit Jadi terjadi Peristiwa Metagenesis Gitu Nah ini Kalau dalam Bagannya Seperti ini Metagenesis Tumbuhan Paku Jadi Spora Yang sudah Matang Akan Berada Di tempat Yang lembab Yang cocok Berkecambah Menjadi Protalium Nah ini Berperan Sebagai Gametofit Yang menghasilkan Alat Kelamin Jantan Disebutnya Anteridium Dan yang menghasilkan Alat Kelamin Betina Atau Archegonium Jadi istilahnya sama dengan Lumut ya Anteridium Jantan Archegonium Betina Anteridium Menghasilkan Sperma Archegonium Menghasilkan Sel telur Atau Ofum Nanti Ofum Dibuai Oleh Sperma Atau Spermatozoid Sehingga Dihasilkan Zigot N Dengan N Menjadi 2N Nah ini Menjadi 2N Jadi Diploid Tadinya Haploid Dengan Haploid Menjadi Diploid Nanti Zigot Ini Akan Tubuh Membesar Menjadi Embryo Dan Tumbuhan Paku Yang nanti Dia berperan Sebagai Sporovit Akan Menghasilkan Sporangium Nanti Sporangium Ini Akan Mengalami Meiosis Lagi Terus Seperti itu Menjadi Dari 2N Diploid Menjadi N Menjadi Haploid Menghasilkan Spora Spora Kembali Lagi Menghasilkan Atau Menjadi Protalium Di tempat Yang Cocok Habitatnya Karena Sudah Berkecambah Terus Demikian Berulang Berulang Berdasarkan Jenis Spora Yang dihasilkan Tumbuhan Paku Dibedakan Menjadi Tiga Ada yang disebut Paku Homospor Atau Isospor Homo Atau Iso Itu Artinya Sama Jadi Satu Jenis Spora Sama Besar Ukurannya Dan Ada yang disebut Paku Heterospor Yaitu Spora Yang Ukuran Besar Makrospora Dan Mikrospora Spora Yang berukuran Kecil Kalau Yang Makro Yang Besar Itu Yang Betina Sedangkan Yang Jantan Itu Berukuran Kecil Mikrospora Kemudian Ada Paku Peralihan Nah Ini Siklus Hidupnya Antara Homospor Heterospor Dan Peralihan Seperti ini Sebetulnya Yang Paku Homospor Dua Ada Mikrospora Mikrospora Kecil Dan Makrospora Spora Yang Besar Nah Mikrospora Menjadi Mikro Protalium Dan Menghasilkan Antiredium Berarti Mikro Itu Yang Jantan Nanti Antiredium Menghasilkan Spermatozoid Atau Sperma Sedangkan Yang Makrospora Menghasilkan Makro Protalium Makro Protalium Yang Yang Besar Akan Dihasilkan Archegonium Yaitu yang Betina Berarti yang Makro Yang Besar Sporanya Itu yang Betina Karena Akan Dihasilkan Ofum Nanti Ofum Dibuahi Menjadi Zygote Dan Zygote Menjadi Tumbuhan Paku Yang Bersifat Sporofit Karena Dia Akan Menghasilkan Sporangium Tadi Yang Berukuran Mikrosporofil Dan Nanti Akan Dihasilkan Mikrosporangium Dalamnya Di daun Yang Menghasilkan Bintik Bintik Itu Kemudian Yang Satunya Menghasilkan Makrosporofil Yang besar Nanti Dia akan Menghasilkan Makrosporangium Begitu ya Kemudian Kemudian Nanti Makrosporangium Akan Menghasilkan Makrospora Sedangkan Yang Mikrosporangium Menghasilkan Mikrospora Jadi Berulang Lagi Jadi Kalau kalian Lihat Di sini Perbedaannya Antara Paku Homo Spor Dengan Heterospor Itu Ukuran Dari Sporanya Homo Itu Sama Sedangkan Heterospor Ukurannya Berbeda Ada Yang Kecil Disebutnya Mikrospora Ada Yang Makrospora Berarti Yang Berukuran Besar Nah Itu saja Bedanya Nah Sekarang Bagaimana Dengan Paku Peralihan Nah Ini Paku Peralihan Nah Kalian Lihat Perhatikan Di sini Spora Yang Dihasilkan Sama Gitu Ya Sama Sporanya Tapi Dari Spora Yang Sama Ukurannya Itu Dihasilkan Ada Protalium Jantan Yang Ukurannya Lebih Kecil Dan Ada Protalium Yang Ukurannya Lebih Besar Yang Betina Sehingga Disebutnya Protalium Jantan Dan Yang Satunya Protalium Betina Protalium Jantan Menghasilkan Anteridium Dan Anteridium Menghasilkan Spermatozoid Sedangkan Protalium Betina Menghasilkan Arkegonium Dan Dihasilkan Ofum Ofum Nanti Dibuahi Menjadi Zigot Sama Seperti Yang Sebelumnya Zigot Menjadi Tumbuhan Paku Dan Nanti Dalam Tumbuhan Paku Dihasilkan Sporofil Nanti Disana Akan Dihasilkan Kotak Spora Kotak Spora Ini Nanti Akan Dihasilkan Juga Spora Jadi Yang Peralihan Itu Yang Atasnya Ini Sama Dengan Yang Heterospor Tapi Yang Bawahnya Yang Sporofit Sama Dengan Homo Spor Sehingga Disebutnya Peralihan Gitu Ya Nah Kita Sudah Membahas Tadi Reproduksi Atau Perkembang Biakan Dari Paku Supaya Tidak Lupa Dengan Tumbuhan Lumut Ini Karena Suka Ditanyakan Apa Perbedaan Perbandingan Antara Lumut Dengan Paku Lumut Itu Sudah Ibu Bahas Di Video Pembelajaran Sebelumnya Ibu Tayangkan Lagi Disini Disandingkan Supaya Lebih Jelas Perbedaannya Disini Nah Bedanya Disini Kalian Lihat Spora Pada Tumbuhan Lumut Menjadi Protonema Sedangkan Pada Tumbuhan Paku Spora Menjadi Protalus Atau Protalium Nah Ini Yang Sering Ditanyakan Menjadi Apa Spora Pada Tumbuhan Lumut Menjadi Apa Spora Pada Tumbuhan Paku Supaya Kalian Ingat Tanya Jangka Panjang Pakai Jembatan Keledai Itu Ibu Biasanya Mengingatnya Pada Paku Sama Paku Kurupnya Sama Sama U Punya Satu Protalium U Satu Protalus U Satu Jadi Sama Sama Punya Satu U Kalau Protonema Kan Ini Gak Ada U Jadi Gak Ada Yang Sama Lumut Protonema Gak Ada Yang Sama Jadi Kalian Ingat Yang Sama Sama Berarti Pada Paku Spora Menjadi Protalium Sedangkan Pada Lumut Spora Menjadi Protonema Kemudian Kalian Lihat Lagi Yang Berperan Sebagai Gametovid Pada Lumut Yaitu Tumbuhan Lumut Berperan Sebagai Gametovid Sedangkan Pada Tumbuhan Paku Yang Berperan Sebagai Gametovid Gametovid Itu Yang Menghasilkan Alat Kelamin Yaitu Protalus Atau Protalium Itu Bedanya Kalau Yang Berperan Sebagai Sporovid Pada Tumbuhan Paku Yaitu Tumbuhan Pakunya Kalau Di Sini Adalah Sporovid Sporogonium Itu Yang Berperan Sebagai Sporovid Kotak Sporanya Nah Kita Lihat Supaya Lebih Jelas Lagi Ada Di Dalam Baga Perbedaan Antara Tumbuhan Lumut Dengan Paku Faktor Pembedanya Morfologinya Tumbuhan Paku Sudah Mempunyai Akar Batang Dan Daun Yang Sejati Atau Tumbuhan Berkormus Disebutnya Sedangkan Tumbuhan Lumut Mempunyai Akar Batang Dan Daun Yang Sejati Jadi Masih Kemarin Sudah Ibu Sebutkan Jadi Dia Itu Peralihan Antara Talopita Dengan Kormovita Jadi Karena Antara Ada Dan Tiada Itu Jadi Belum Sejati Disebutnya Pada Tumbuhan Lumut Itu Jadi Ada Yang Berbatang Ada Yang Tidak Ada Yang Berdaun Ada Yang Tidak Sehingga Disebutnya Peralihan Kemudian Jaringan Pengangkut Silem Dan Vloem Ini Harusnya Nggak ada Huruf I Lagi Silem Kemudian Belum Memiliki Pembuluh Angkut Yang Sejati Kalau Pada Tumbuhan Lumut Jadi Belum Ada Silem Dan Vloem Pada Lumut Itu Belum Ada Pengangkut Yang Sejati Kurang Huruf T Kemudian Generasi Yang Dominant Yang Panjang Masa Hidupnya Pada Tumbuhan Paku Yaitu Sporovit Sedangkan Pada Tumbuhan Lumut Yang Generasi Yang Lebih Panjang Yaitu Gametovit Nah Apa Si Yang Pada Fase Gametovit Yang Pada Tumbuhan Paku Yang Menghasilkan Alat Kelamin Yaitu Protalium Atau Protalus Tadi Pada Tumbuhan Paku Sudah Ibu Jelaskan Yang Menghasilkan Gamet Jantan Dan Betina Itu Adalah Protalium Pada Tumbuhan Paku Sedangkan Pada Tumbuhan Lumut Itu Tumbuhan Lumut Yang Berperan Sebagai Gametovit Sedangkan Yang Berperan Sebagai Sporovit Yang Menghasilkan Spora Itu Tumbuhan Paku Dewasa Yang Belakang Daun Ada Bintik Bintik Hitam Jadi Ingat Ini Pada Tumbuhan Paku Yang Dominan Itu Adalah Tumbuhan Pakunya Kalian Bisa Melihat Fase Hidupnya Lebih Panjang Yang Terlihat Ada Daun Yang Di Belakang Bintik Hitam Sedangkan Kalau Protalium Langsung Berubah Menjadi Dewasa Pendek Sekali Masa Hidupnya Kalau Pada Tumbuhan Paku Sedangkan Kalau Pada Tumbuhan Lumut Yang Generasi Sporovit Yang Menghasilkan Sporanya Yaitu Sporogonium Itu Perbedaan Antara Paku Dan Lumut Biasanya Yang Sering Ditanya Seperti Itu Masa Yang Lebih Panjang Siklusnya Pada Tumbuhan Lumut Itu Apa Pada Tumbuhan Paku Itu Apa Begitu Kemudian Biasanya Satu Lagi Yang Suka Ditanya Dari Spora Menjadi Apa Pada Paku Dan Spora Menjadi Apa Pada Tumbuhan Lumut Seperti Itu Baiklah Anak-anakku Kita Lanjutkan Kembali Materinya Disini Tumbuhan Paku Dalam Klasifikasinya Dibagi Menjadi Empat Kelas Yaitu Yang Pertama Paku Purba Atau Psilopitine Kemudian Yang Kedua Paku Kawat Atau Likopodine Yang Ketiga Paku Ekor Kuda Atau Equisetine Yang Keempat Paku Sejati Atau Filicine Nanti Ibu Akan Perlihatkan Contoh Gambarnya Seperti Apa Nah Ini Yang Pertama Contohnya Paku Purba Seperti Ini Psilotum Bentuknya Kemudian Yang Kedua Contohnya Paku Kawat Seperti Ini Seperti Kawat Berduri Begitu Kemudian Yang Ketiga Paku Ekor Kuda Dan Yang Keempat Contoh Paku Sejati Nah Ini Yang Biasanya Sering Kita Temukan Di Lingkungan Sekitar Sekitar Ada Di Tanah Atau Ada Yang Menempel Di Pohon Yang Besar Biasanya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lihat Peranan Paku Bagi Kehidupan Nah Yang Pertama Sebagai Tanaman Hias Contohnya Paku Tanduk Rusa Suplir Dan Lain-lain Jadi Ini Menjadi Tanaman Perhiasan Sehingga Memiliki Nilai Ekonomi Begitu Untuk Dicual Belikan Kemudian Sebagai Bahan Obat Misalnya Equisetum Dan Likopodium Untuk Obat Antidioretik Atau Lancar 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 Buang Air Kecil Air Seni Urin Dalam Bahasa Latin Kemudian Dapat Digunakan Sebagai Sayuran Misalnya Semangi Jadi Dapat Dimakan Kemudian Dapat Digunakan Sebagai Pupuk Hijau Atau Azula Pinata Contohnya Nah Ini Masing-masing Dari Contoh Tumbuhan Paku Gambarnya Seperti Apa Bentuknya Bisa Kalian Searching Nanti Supaya Kalian Belajar Mandiri Dan Tadi Klasifikasi Pelajari Sendiri Apa Ciri-cirinya Dari Masing-masingnya Bisa Kalian Baca Sendiri Di Buku Yang Sudah Dibagikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Thank you Bahasa Inggrisnya Atas Segala Perhatiannya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Mudah-mudahan Apa Yang Disampaikan Dipahami Ibu Harapkan Komen Dari Kalian Mengenai Materi Pembelajaran Ini Boleh Berupa Pernyataan Maupun Pertanyaan Silahkan Baiklah Ibu Akhiri Saja Pertemuan Kita Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh